Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan tetap berada dan semangat ya. Untuk kegiatan kita hari ini, prosesi penanaman pohon tanaman buah di lahan teknopak Sragen ya. Kegiatan kita hari ini, menyiapkan tanaman dengan lubangnya. Jadi belum sampai penanaman ya. Tanaman yang kita tanam seperti ini ya. Jadi kualitas tanaman sudah cukup baik ini. Jadi yang pertama sambungan sudah cukup kuat. Kemudian yang kedua jarak tanaman sudah cukup tinggi dan daun sudah nampak tua seperti ini ya. Jadi ditaruh di tempat panas kondisinya sudah betul-betul siap ini. Jadi manakala sahabat semua mendapatkan bibir tanaman dengan daun yang masih muda. Sebaiknya jangan ditanam di tempat yang terbuka seperti ini. Karena itu indikasi tanaman belum siap dengan kondisi panas. Kita lihat yang lain. Nah ini nangka. Nah ini nangka malah lebih baik lagi ini. Jadi sambungan sudah setengah meter lebih ini. Dan sudah tampak sekian banyak daun yang sudah tua. Nah ini nampak dari sini ke sana ini nangka semua ya. Jadi nangka ditaruh di sebelah timur. Ternyata ini memiliki tujuan ya. Jadi nangka itu ternyata lebih tahan untuk menghadapi kondisi panas. Nah jadi sebelah timur. Jadi nanti tanaman ini yang mendapatkan panas lebih dulu. Kemudian berlanjut ke tanaman yang lain. Oke ya untuk kegiatan kita. Seperti ini kita lihat ya. Ini jaraknya lebih rengkat kenapa ini ya? Oh iya ini pepaya ini. Jadi jarak tanam pepaya ini lebih rengkat. Karena pepaya kan cenderung tunasnya tidak ini ya. Tidak panjang sehingga tidak mengganggu yang lain. Dia hanya butuh tinggi. Nah untuk cara kita membuat lubang tanaman seperti ini. Kita lihat ya. Nah yang pertama kayak gitu dulu. Pakai alat apa ini mas? Sendok. Nah ini untuk memudahkan dalam pelubangan. Jadi langkah pertama pakai ini ya. Contoh mas coba gimana mas? Ini melubangi tanah buat tanaman. Gimana caranya mas? Cara pertama ini. Nah gitu. Oh ditekan pakai kaki ya? Iya. Hampir kuat. Hampir kuat. Dalam. Oke. Jadi langkah pertama pakai alat ini. Kemudian langkah selanjutnya pakai ini. Nah kayak gini mbak. Pakai cangkul. Sehingga terasa lebih mudah mas ya. Iya. Jadi kayak gitu ya. Pakai garpu kemudian pakai pacul. Nah setelah tanaman terlubangi. Kemudian langkah selanjutnya pembersihan dari gulma-gulma. Nah setelah tanah sudah terlubangi. Selanjutnya membersihkan dari gulma-gulma seperti ini mas ya. Iya. Nah ini. Jadi biar tanaman nanti betul-betul setiap nutrisi yang ada di sini fokus ke tanaman ini ya. Jadi tidak terbagi-bagi ke rumputan ini ya. Sekaligus nanti perakaran juga bisa lebih maksimal ya daripada ada gangguan gulma seperti ini. Oke ya. Nah setelah dibersihkan seperti ini. Nah nampak bersih seperti ini ya. Nah setelah bersih seperti ini memang sengaja kita biarkan dulu. Biar tanah ini melakukan penguapan ya. Nah besok ataupun lusa baru kita lakukan prosesi penanaman. Begitu mbak mungkin ada pertanyaan ataupun ada yang kurang jelas. Sudah mbak. Oke begitu sahabat semua ya. Nah itu sebagian teman-teman kita ada yang masih menyiapkan bibir tanaman. Nah ini kegiatan teman kita yang menyiapkan bibir tanaman ya. Halo. Ini sedang apa mas? Sambung sisip apa pucuk ini? Sambung pucuk. Sambung pucuk apa ini mas? Pohon sawo. Oh ini opa pohon sawo ya. Ada yang sambung sisip juga ya? Ada mas. Mudah-mudahan berhasil mas? Iya. Nah kita tengok yang lain ya. Sedang apa ini mas? Sambung sisip pohon sawo. Sambung sisip pohon sawo. Ini lagi apa ini kok? Ini mempunyai niat buat nyambung sisip juga. Nah ini bibir tanaman yang sedang disiapkan teman-teman. Pelatihan berbasis kompetisi angkatan 4 tahun 2022. Nah ternyata disini ada bibir durian juga ini. Nah ini kualitas bibir yang akan kita tanam juga ya. Cuma tadi belum tertata disana. Kayak gini. Kualitasnya olah biasa ini. Ininya sudah betul-betul kuat. Sudah setengah meter lebih ini ketinggiannya. Nah ini ternyata ada jeruk juga. Kemudian ada sawo. Ini juga sudah cukup siapkan. Ini kondisinya bibir yang akan kita tanam. Kalau yang ini masih batang bawah itu. Nanti akan diselesaikan teman-teman. Wah ini mas ketua. Ini sudah nampak ini nangka semua ya? Iya ini nanti setting kita. Satu gulut nangka semua. Terus? Gulutan kedua nanti. Papaya California. Terus apa ini? Ini. Pohon. Alpukat. Oh ini alpukat ya? Iya. Terus apa lagi ini mas? Ini nanti selanjutnya ini gulutan untuk papaya California. Oh berarti memang dileti satu-satu gitu ya? Iya. Terus ini apa ini mas? Burian. Khusus burian. Oh. Bawar. Oke oke. Ini nanti papaya lagi. Terus itu nanti pohon bambu. Begitu sahabat semua. Mudah-mudahan bisa memberikan kenangan. Inspirasi bagi kita semua. Untuk kegiatan saya dan teman-teman. Peserta pelatihan berbasis kompetisi angkatan empat tahun 2022. Terima kasih.